Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang di channel saya pada video kali ini kita akan membahas aplikasi album mi deluxe sebelumnya sudah ada video kita menggunakan template ini dan sekarang kita akan menggunakan klik to create new album jadi tampilannya seterhana seperti itu dan begitu kita mengklik kita diarahkan untuk menuju ke folder foto jadi misalnya ada sudah ada foto yang kita sudah siapkan kita sisa menuju ke sana lalu kita bisa memilih-milihnya atau men-select all-select all-close ini atau xd tambahkan jadi akan masuk dulu di galeri sini pada dasarnya disini kita bisa memilih-milihnya dan bisa juga nanti kita akan menghapusnya disini ini gambar yang pertama ini gambar yang kedua oke gambar yang ketiga keempat kelima enam tujuh ya pada dasarnya gambar ini sudah berubah-ubah ya jadi anggap saja ini sudah kita mengaturnya dan memilahnya sesuai dengan gambar-gambar yang ada dan tentu sebaiknya kita pun menyortirnya gambar yang rangkap gambar yang belum ya kita keluarkan supaya begitu menghasilkan foto yang baik di bagian ini sebenarnya kita bisa memasukkan foto bisa juga menambahkan video jadi menariknya jadi nanti kita bersimulasi kemana ini foto yang pertama adalah foto di contoh-contoh berikutnya barangkali bagus juga kalau kita kombinasi antara foto dan video nah ini sudah selesai dan dah cukup banyak gambar muternya tergambarnya ada 188 cukup banyaknya dan seperti apa itu tahapan yang yang pertama kita sudah lalui kita melakukan head foto tahapan kedua selanjutnya adalah ke template template mana yang akan kita gunakan apakah template ini atau template seperti ini dan template-template yang lain saya akan menggunakan template player yang pertama yang seperti ini jadi desainnya kotaknya kurang lebih seperti di bagian bawah juga sebenarnya cukup banyaknya jadi kalau suasana pantai bisa saja karena ini ada air kita menggunakan template yang ini baru barangkali kita sesuaikan ya jadi saya akan mencari dulu gambar air tadi ini sudah ada satu pilihan ini apa air juga ya mau bukan ini kemudian saya kira itu salah satu pilihan ya jadi nanti kita mencoba-coba template-template yang lain yang jelas sudah ada yang sesuai ini ada gambar ikannya sekiranya saja ya tahapan kedua sudah dilalui kita masuk ke tahapan dekorasi dekorasi yang ketiga jadi kita bisa mendekorasi di setiap gambar ya gambar gambar yang pertama gambar yang kedua jadi ini contoh tak melihat dulu tempel dekorasi apa saja yang tersedia disini ada efeknya ada flower flower berarti cenderung bunga ya bunga semua kemudian heart happy ada human dan ada udang udang ini apaan sih ada ikannya ya kita bahkan saja ikan disini ini dekorasinya di di mana dia ditempatkan itu penting ya itu penting dimana dia ditempatkan ini dia kemudian kita contohkan ini yang pertama dan kalau ingin menambah menambah gambar misalnya di tidak usah terlalu jauh ya ini halaman yang sudah cukup panjang satu dua saya akan muncul ke halaman yang halaman yang ini foto yang kedua maksudnya kemudian adakah gambar yang sesuai yang lainnya bisa diambil tadi gambar ikan saja kalau begitu di order saya ke efek saja apa ini juga gambar ikan Oh ini ada gambar ikan ya nanti kita lihat gambar ikannya dari mana ke mana itu akan terlihat nah saya cukup mencontohkan dua ini saja karena tentu akan panjang ketika 186 kita akan lihat semua tetapi ini juga apakah kotak seperti ini atau mau bundar seperti ini saya kira kita sisa berkreasi ini disiapkan bentuk-bentuk yang barangkali kita suka yang mana yang disuka dari beberapa yang disiapkan disini atau 0 berarti ya ini kosong dia kotak saja kalau ini bentuknya mengikuti sesuai dengan gambarnya Oke mungkin yang besar dulu ya kemudian yang setelah ini selesai dekorek saya kira saya ke pabris ya pabris executable ya tentu ini new album saya sebelumnya pernah mau mengganti ini tetapi nampaknya yang tidak diperkenankan ini adalah album album yang baru dan tentu kita bisa mengubahnya di setelah tahapan ini ikonnya ini bisa juga kita sesuaikan apakah menggunakan gambar komputer gambar seperti ini dan gambar-gambar lainnya saya akan menggunakan ikon seperti ini Oke prosesnya akan di-publish kita diminta menunggu dan tentu ini ini juga akan memakan sedikit waktu ya karena foto-foto yang akan di-publish cukup banyak tetapi pada dasarnya tentu bar yang ada di sini ini progresnya ini sampai disini sudah dianggap 100% ya dan semuanya berjalan cepat dan ditampilan ini juga bisa kita melihat tadi saya menggunakan make executable jadi nanti dia akan berbentuk satu file dengan ekstensi Excel ya sudah bisa jalan sendiri tanpa membutuhkan lagi aplikasi album deluxe seperti yang sedang saya pakai ada juga yang lain jadi make HTML SWF kemudian ada make screen server ini kita membuat file SWF atau HTML kalau yang ini kita pilih kalau ini kita membuat screen server ini bisa juga ekstensi video make HTML 5 video dan share online jadi langsung dibagi secara online saya kira pilihan-pilihan ini pun untuk kita pahami tentu harus mencoba nya sendiri jadi nanti saya juga akan mencoba nya bagaimana kalau SWF dan bagaimana kalau pilihan-pilihan lain seperti screen server video dan video ya nah mudah-mudahan ini menarik ya menarik nanti hasilnya seperti apa mari kita hasilnya sudah hampir selesai hampir 100% dan mari kita lihat seperti apa hasil akhirnya ini sudah sampai di ujungnya tinggal terakhir publish file ini sementara diproses tentunya oke ini di making swf file file swf nya juga di buat publish successfully klik ok to open the folder the publish file jadi kita akan menuju ke tempat dimana dia dipublish sebelumnya ini dia saya menyimpannya ternyata di dalam dokumen jadi ini ada satu file konnya sesuai ya konnya sesuai ada gambar komputer namanya album ini apakah ada kaitannya dengan folder bentukan yang ada di sini album kita cek dulu ya bisnis children love personality saya akan mencoba memindahkan ini kontrol X dan saya akan menyimpannya di dalam folder yang ada di sini ini sudah ada dua yang sudah ada dua yang saya buat dari file album ini saya akan mencoba menerangkan ini ya lalu kak menarik new album foto album by Brown ada di sini ada foto-foto template ikan tadi tidak bergerak ya hanya ada saya tempatkan di situ ini tapi gambar ini untuk ikan yang di sini bergerak oke dan beginilah bentuknya sampai slide show itu berakhir jadi dari bawah ke atas kemudian ini ada jadi ini nampaknya dibuat secara random ya random gambarnya atas ke bawah kemudian ini dari bawah ke atas gimana oh ya ini random betul jadi itu tadi ya bentuknya berbeda lagi kemudian ini dari kiri ke kanan dan seterusnya tombol-tombol ini apakah bermanfaat ini Bek ya bisa kembali ini bisa next dan ini bisa menghausian terus ini oh tombol itu akan membuat pola seperti Twitter akan kembali lagi jadi menarik ada bentuk yang baru gitu ya jadi coba saya klik ini kalau saya emang klik berarti dia langsung fokus ke situ jadi ini bisa kita memilih yang ini dari sekian banyak gambar cuma ini tidak di ini tidak scrolling Oh ini dia ini satu dari sepuluh satu dari sepuluh ini sudah dua dari sepuluh tiga dari sepuluh menarik ini sehingga kita bebas memilih gambar yang mana yang kita suka misalnya ini langsung menuju ke satu ini tetap kembali ke satu jadi kita bisa memilih melalui preview ikon-ikon gambar yang ada di sini jadi misalnya kalau yang ini langsung menuju ke namanya dan kita bisa kembali atau bisa next disini saya kira inilah flash slideshow dan disini juga bisa dimaksimai sih ya poin besar tampilannya segera mudah-mudahan ini bermanfaat silahkan berkreasi sesuai dengan imajinasi kita gambar apa ingin menyajikan gambar atau ingin menampilkan video karena video juga disiapkan atau mungkin gambar-gambar itu dalam bentuk materi pembelajaran dan kita setting waktunya sekiranya juga menjadi hal yang menarik silahkan berkreasi dengan aplikasi ini dan akan dibuat slideshow saya kira cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati